Belum genap satu bulan, Rizky Bilar dan Lesti Gejora dikabarkan bakal gelar sudatan untuk BBL. Seperti yang kita ketahui, pasangan Lesti Gejora dan Rizky Bilar baru saja selesai menggelar acara Akika sekaligus syukuran untuk anak pertamanya, BBL. Dengan digelarnya acara Akika, Rizky Bilar dan Rizky Gejora berharap kelahiran BBL bisa membawa manfaat dan juga berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Usai menggelar acara Akika BBL tersebut, Rizky dan Rizky Bilar dikabarkan akan gelar acara tasyakuran sunatan. Acara tersebut juga akan diadakan besar-besaran dan akan tayang langsung di stasiun televisi. Mendengar kabar tersebut, ayah Anda Rizky Bilar menanggapi hal tersebut. Ayah Rizky Bilar itu mengaku tidak mengetahui dan mendengar apapun terkait acara tersebut dari Lesti dan juga Rizky Bilar. Ia juga menjelaskan bahwa BBL juga masih kecil dan akan disunat saat BBL telah sudah dewasa. Benar atau tidak kabar tersebut, kita doakan saja. Kapanpun acaranya akan digelar, semoga berjalan dengan lancar. Baru-baru ini, banyak kerabat Lesti dan Rizky Bilar datang menjenguk BBL. Salah satunya yakni pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Pasangan selebriti Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar berkesempatan menjenguk anak Lesti Gejora dan Rizky Bilar, yaitu BBL. Diketahui, ini adalah kali pertama Aurel Hermansyah bertemu dengan BBL setelah 12 hari karantina. Saat melihat BBL, Aurel Hermansyah justru terkejut melihat wajah anak Lesti Gejora yang menurutnya berubah. Istri Atta Halilintar itu mengatakan bahwa wajah BBL yang sekarang berbeda dengan ketika pertama kali Aurel melihatnya. Kali ini, putri Anang Hermansyah itu menyebut wajah BBL mirip dengan papanya, Rizky Bilar. Lebih lanjut, Aurel menduga jika perubahan tersebut menjadi karena pertumbuhan si bayi yang cepat. Diketahui, Aurel dan Atta juga bakal menyusul Lesti serta Bilar, di mana BBA akan segera lahir beberapa minggu lagi. Beda dengan BBL yang berjenis kelamin laki-laki, BBA diketahui adalah seorang perempuan. Hey girl, hey girl.